Yes, so, this is Grand Vidal, let's go. Here we go, kita lihat pertarungan di game yang pertama antara Bigetron era melawan teman-teman dari tim GPX Bassranks yang dimana dengan komposisi hero seperti ini tentunya Lunox butuh banget waktu dan juga dari sisi objektif resort sih. Ya itu yang aku mau tanya, ketika seorang Vival aja yang cepat untuk melakukan jungling gitu dibantuin oleh Fumieko, sedangkan Caramel yang sangat sulit untuk melakukan jungling itu tidak dibantu oleh para pemain dari tim GPX Bassranks yang tandanya rotasi. Itu tetap dimenangkan Caramel dan buat kalian semua yang bertanya tadi bang handphone apa sih ini gue nangis sama pro player yaitu pakai Galaxy S23 series 5G. Itu dia makanya pre-order sekarang juga tuh, bisa dicicil loh Rp541.000 per bulan. Nah tuh nunggu apa lagi langsung open pre-order sekarang juga. Benar-benar adanya sih, bahkan kita bisa lihat juga disini dimana dari area sisi Fumie ya harus mulai mantau pergerakan dari Caramel. Karena balik lagi, Vival dan juga Caramel punya karakteristik yang berbeda dan cenderung diamankan oleh Vival sebetulnya untuk bisa melakukan clearing monster jungle dengan sangat cepat. That's why disini Caramel butuh banget penjagaan yang ketat di area awal-awal. Penjagaan ketat dan bakal lihat di all-in di area top lane darkeningnya. Cell mencoba untuk sedikit membatu pergerakan dan Vival masih bisa mundur ke arah belakang. Tidak terlalu panik dengan damage yang diberikan dari seorang Caramel masih belum bisa mumpuni. Mendapatkan seorang Vival dan Caramel tetap berhasil mendapatkan satu bagi gold buff. Tapi ada sedikit minus dimana rotasi dari seorang Caramel ini harus agak cepat menuju ke arah bottom lane. Ketika ada turtle yang sebetulnya muncul dan turtle game present by Samsung Galaxy S23 Series 5G sudah muncul ke lane of dark. Ya dan bahkan setapan untuk di turtle ini semua pemain juga sudah mulai bersiap siap dan rotasi memang dilakukan oleh Gpx Bassrank. Mereka punya damage-nya tapi mereka tidak punya badan untuk di area depan hanya mengandalkan LO yang sedang di taunting oleh Vival. Ya sebenar sekali di sini turtle-nya sudah mulai ditarik ke director and all global presence dari satu buah dongnya Lo yang lumayan ikut begitu saja toh. Oh my god. Ter-reset. Tidak ada darkening. Caramel bunuh ke arah belakang. Bumieko versus everybody panah banget di belakang sana. Order pilih dikeluarkan untuk pergi dari Bumieko. Caramel tetap tertumbangkan. First Blood didapatkan 2 point kill atas Gpx Bassrank. Dan lihat di sisi belakang ada miskomunikasi. Walaupun begitu LW tetap masih bisa bertahan. Miskomunikasi antara Vivian dan juga Vival ternyata membuat seorang LW still survive. Global presence jangan dikeluarkan seorang genie. Tembakan LDR yang dia keluarkan mampu untuk mempick up ke area seorang LW yang harusnya selamat tadi. Baru aku bilang still survive tapi ternyata ada Kamehameha. Aduh 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 aduh. Suatu objektif berhasil diamankan dan di area objektif turtle masih bisa di secure oleh teman-teman di Gatron era. Di sini Gpx Bassrank belum bisa dapetin keuntungan. Ya balik lagi Gpx mereka tidak punya badan di garis depan. Jadi hanya dengan mengandalkan brilliance of order yang dimiliki oleh Caramel. Kalau memang sudah diubah mode-nya ke Darkening dia gak akan bisa kabur dan akan ditarik oleh Fredrin kapanpun itu. Belum lagi. Belum lagi di sampingnya ini ada si Fumieko. Ada Bravest Fighter yang bisa ngejar backlaner pemain-pemain Gpx. Belum lagi. Hero tipis udah pasti akan menjadi makanan untuk lapu-lapu. Oke aku nanya sama Wawa sama Cipi. Way better Lunox atau daerot jungler? Daerot? Daerot jungler. Coba pikirkan. Kalau mau main daerot ya harus main cepat ya. Ya tapi setidaknya dia punya damage untuk bisa numbangin seorang Vival, Fumieko, one-man situation. Dan kalau sekarang tandanya Gpx Bassrank harus main pick-over. Karena dia punya power dari Lunox-nya. Ini mainnya light game banget sih. Sebenarnya satu lagi sih. Ini banyak sekali single target lock yang dimiliki oleh tim BTR. All right. Tapi ini akan melakukan rotasi karena tol plane. Para pemain dari tim Gpx Bassrank mencoba mendapatkan 1 Gpx Bassrank. Dan di arah bottom line. Fumieko versus Elway. Terzoning out. Teri selangga bisa bertahan di arah bottom lane. Nampaknya kali ini atas dominasi Biggedron era. Yang akan menyentuh ke 2000 gold di menit yang kelima. 2000 gold. Bahkan efek stun sudah mulai masuk. Sudah mencoba tergukal begitu saja Tal mengterkikis. Dengan damage yang diberikan efek spray. Masuk begitu saja. Di pola bagian satu damage yang diberikan oleh BPN yang buat. Cel berhasil mendapatkan satu point kill. Atas satu member yang diberikan oleh Gpx Bassrank. Di area top lane. Cincang gak mau ambil resiko objektif. Tarut di dua belah posisi yang berbeda. Berhasil dimaksimalkan oleh pemain-pemain dari Biggedron era. Itu game yang pertama. Pertama. Lane of Doom cuma punya tiga laning. Dua laning Gpx Bassrank mereka dalam under pressure. Ya. Mereka tinggal mengamankan tengah dan junglenya. Sedangkan junglenya Caramel ini bukan jungler yang ngejungling. Junglernya hanya untuk memberikan burst damage. Mendapatkan objektif. Ya dan dia harus cari goldnya. Ini bukan nih ya balik lagi. Bukan dia tidak perlu cepat untuk ambil creeps jungle. Tapi dia bisa cepat untuk dapetin point kill dari nge-kill. Dia butuh item sih. Dua tiga item kalau mau main pick-over sekarang. Biarkan Puni farming. Biarkan Chinchou farming. Dan bahkan di sisi lainnya. LW memang nanti akan menjadi samsak. LW akan menjadi sandbag. Itu udah mau tidak mau Bung Wawa dan juga GP. Ya tapi blood last sudah selesai juga untuk Fumieko. Dia sangat sustain sekali. Untuk clear lane. Untuk nge-push semuanya. Dan lagi. Dua lane untuk expo laner kita. Oh oh. Event surprise masuk begitu saja. Jadi pengambilkan S1 damage turn. Yang keluar dari seorang Vival yang membuat. Tal harus ditumbangkan untuk kali ketiga. Belum berhenti sampai di sana. Dimana ada satu buah run over. Dan dikeluarkan begitu saja Vival. Masih mau lebih. Chinchou coba untuk menyelamatkan dari seorang Caramel. Dengan aktifnya Spidey Lightwheel. Yang masih belum bisa memberikan impact. Yang cukup ke beberapa pemain bigetron era di area sisi top. Menit ke-6. God lanernya turun sampai ke inner turret. Itu menjadi sebuah bahaya. Dan bahkan Vival. Lihat. Satu buah. Objektif yang bakal coba diamankan. Vival mundur. Karena belakang para pemain dari tim CapEx Basra. Yang hampir saja kehilangan parpol. Tapi masih bisa diselamatkan. Pertanyaan Om Mawa. Yang masih belum bisa dijawab. Dan masih kita pertanyakan adalah. Gimana caranya menembakkan suara Chini? Iya. Chini nya. Dia di belakang. Dia bebas banget untuk menembakkan Mystic Field. Dan berulang kali Mystic Field. Ini bisa dikombinasikan dengan Defense Judgment. Dia buat disana ditarik masuk ke dalam. Kena efek stun lagi. Dan di follow up dengan yang lainnya. Alright. Para pemain dari tim CapEx Basra. Yang setidaknya sudah melakukan clear di arah tengah. Dan satu turret kembali. Objektif Gaming. Yang diamankan bigetron era. Dua turret. Yang dimana fondasinya. Jangan sampai mid turretnya pecah juga. Mid turret pecah. Purplenya terexpos. Dan bahkan kemungkinan besar Caramel. Yang tidak bisa mendapatkan Purple. Di menit-menit selanjutnya. Iya sih. Ditambah lagi kalau kita lihat juga. Di RSI top lane. Bumi Eko bakal cabut oleh Maju Kari depan. Cincal masih punya flicker. Dimana sekalian flicker. Di mana Cincal. Langsung ditumbangkan begitu saja. Looking for more. Kena pimpinan Maju Kari di depan. Dengan ada satu buat damage yang diberikan. Ring of Order. Berhasil mempandikan satu pemain. Dan masih ada satu buat Divine Judgment. Dimana ada satu buat penghakiman yang mengarahkan serang tau. Masih ada satu buat flicker. Opsi yang dikeluarkan oleh serang tau. Sehingga dia masih bisa selamat. Kuni datang. Memberikan satu buat efek teror. Yang masih belum bisa berimpak. Sayang sekali kami-kami. Hadeh. Serah Ciningka berhasil melakukan apapun. Serangkan di sisi sebaliknya Chelp. Berhasil mendapatkan objektif kembali. Dan ini dia yang aku takutkan. Outer to Red Midland. Nge-expos Purple Buff dari seorang Caramel. Dan kemungkinan besar. Di atas menit ke-8. Nanti Caramel tidak memiliki Purple Buff karena invasi jungle. Dan lihat bagaimana strongnya. Dari lapu-lapu untuk menabrak siapapun juga. Dan ini Fumieko. Dia jalanin tugasnya manis banget. Dari early game sampai ke mid game seperti ini. Dan bahkan pressure yang masuk adalah follow up ini selalu ada. Defense Judgment, Mystic Field, Downing Light. Dan bahkan di follow up dengan Bravest Fighter tadi. Dan yang aku suka satu bung. Trigger disiplinnya Vivian. Dia flicker dia gak di event Judgment. Karena dia tahu itu pasti ter-take down. Dia pakai event Judgmentnya untuk seorang Talsay. Yang sekali dipakai ketal harusnya enggak. Kenapa? Tau juga gak bisa di-take down. First damage-nya enggak ada. Gak ada Dolny Light juga di sana. Para pemainan tim GameX Bass Rank. Mereka harus bisa membuat game ini lebih lama lagi. Kalau mereka yang mendapatkan game yang pertama. Tapi sedangkan Big Getron era. Cuma satu. Mereka leaning-nya menangkan. Mereka dorong leaning jauh di arah top lane. Dan mereka ambil worth yang selanjutnya. Dapetin seluruh author turret. Dan kalau bisa best turret-nya. Itu udah menjadi sebuah keuntungan yang mungkin. Agak cukup sulit dibalikan di late game-nya. Wah ditambah lagi disini. Dari sisi Chell bener-bener dapetin space yang besar banget. Lihat perbandaan levelingnya loh. 11 banding 9 dengan Cincau. Dan ini mempengaruhi banget dari sisi item yang sudah diamankan. Dari kedua belah god lane Om. Ya apalagi dari Chell-nya juga. Corrosion Golden Stuff. Sudah dipunyai oleh Moskov. Tinggal mengarah ke entah itu Wind of Nature. Atau bahkan dengan Demon Hunter Sword-nya juga. Item tech speed. Sudah bakal siap nanti untuk di Lord yang pertama. Dan hanya dengan Lord yang pertama seperti ini. Lihat gap levelnya dulu deh. Gap levelnya jauh. Gap level yang terjadi ini cukup jauh. Bukan hanya dari jungler. Betul. Gokil 8 ribu. Wow. Ini udah berat banget sih. Tambah lagi tadi kolaborasi dari Vivian dan Jinny yang dari tadi nempel banget sih. Dua hero yang menyulitkan pemain-pemain dari Gpex Bassranks. Dan dengan pola permainan seperti ini. Gpex Bassranks untuk masuk ke area Teritorial Lord juga agak sedikit tricky. That's why mereka lebih memilih untuk lering wave lain. Mereka memilih untuk nantinya set up defense mechanism. Sekarang dengan perbedaan gold yang sebesar ini. Sinemang ini. Mereka gak boleh untuk gambling mengandung resiko untuk kontes di area objektif. Objektif. Tapi bentuk-bentuk malah ya. Gimana kalau udah gold sebesar ini. Tabrak gaming. Cuma ada tabrak gaming. Dan selamat datang Bapak Lord yang terhormat. Di Grand Final Mobile Legends Woman Invitational. Dan kali ini. Kemungkinan besar mereka akan mendorong tiga laning berbeda. Dan seperti biasa. Habit Begetron era. Kemungkinan besar dia akan bermain 4-1. Akan ada satu orang yang mendorong laning yang lainnya. Dan sekarang bukan Vival. Kemungkinan besar akan berada di tangan dari seorang Umieko. Oh enggak masih Vival. Masih Vival. Habitnya dia tuh seperti ini. Begetron era pasti dorong 4-1. Dia akan memanfaatkan Vival seorang diri. Semua keluar untuk Vival. Dan sisanya akan bisa mendapatkan best turret. Nah ini dia kita bakal lihat. Ini masih ada pasif dari objektif tarat ya. Yang buat teman-teman Begetron era harus nunggu. Wave Minion Floater 2. Yang sudah mulai hadir. Lihat attack fit yang datang dari seorang Cel. Mampu untuk menghancurkan satu web base tarat. Oh my god. Teman-teman Flicker udah tidak ada. Mudul ke arah belakang. Oh oh. Bunuh. 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 Di mana mereka berhasil memenangkan team fight. Dan di game yang pertama gak ada celah sama sekali. Buat teman-teman GPX Basranks bisa mengembalikan keadaan.